Intro P.S. Melaka atau Persatuan Sepak Bola Melaka adalah klub sepak bola milik asosiasi kabupaten atau ASKA PSSI Melaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur P.S. Melaka terbentuk pada tahun 2014 atau setahun setelah Kabupaten Melaka terbentuk pada tahun 2013 Kala itu nama yang digunakan untuk tim ini adalah Persemal Melaka Intro Ketua Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Melaka Sekaligus pelatih kepala PS Melaka Adrianus Priyaserang Serjana Hukum di Hai Timur Minggu 18 September 2022 menuturkan Keikut sertaan Persemal Melaka di Turnamen El Tari Memorial Cup mulai tahun 2015 di Maumere Kabupaten Sika Kala itu sebagai pendatang baru Persemal membuat kejutan besar Persemal melangkah mulus hingga bawak semifinal Di semifinal Persemal bersuat Tuan Rumah Persami Maumere Sebagai pendatang baru Persemal membuat semua mata tertuju padanya Walaupun langkah Persemal harus terhenti di semifinal Usai Kala 0-2 dari Tuan Rumah Kemudian Persemal kembali membuat kejutan di keikut sertaannya yang kedua di Turnamen ETMC Kala itu Kabupaten Ende yang menjadi Tuan Rumah pada tahun 2017 Persemal lolos dari fase grup dan kemudian lolos juga dari fase 16 besar Langkah Persemal di ETMC 2017 ini baru terhenti di babak delapan besar Di babak perempat final tersebut Persemal bersuat sang kakak Bersabdelo Laga kakak beradik ini kemudian berakhir dengan drama adu penalti Usai ETMC 2017 Persemal Melaka resmi berganti nama menjadi PS Melaka Ketika Kabupaten Melaka menjadi Tuan Rumah ETMC pada tahun 2019 Laskar Manumeo julukan untuk PS Melaka terlibat untuk ketiga kalinya di Turnamen ETMC Kali ini keikut sertaan Laskar Manumeo menggunakan nama baru PS Melaka Sejak babak penyesihan di ETMC 2019 PS Melaka tampil gemilang dengan memenangkan semua laga Akhirnya di hadapan Ultras Manumeo PS Melaka mengangkat trofi ETMC Ini adalah sejarah trofi turnamen terbesar di NTT Berhasil diangkat PS Melaka setelah tiga tahun terlibat di ETMC Selamat levat Selamat menikmati ETHC 2022 di Kabupaten Lembata adalah ETHC keempat bagi Laskar Manumeo, julukan PS Melaka. Di ETHC keempat ini, PS Melaka telah melewati Fasa Group. Di babak ke-16 besar yang akan digelar Senin 19 September, PS Melaka akan berhadapan dengan tuan rumah Persebata Lembata. Akan ke PS Melaka lolos dari babak ke-16 besar ini? Bola itu bundar, ya semua bisa terjadi di lapangan hijau selama durasi kurang lebih 90 menit. Ada satu hal yang pasti, Laskar Manumeo Melaka sudah berhasil mengangkat tropi tertinggi sepak bola di Nusa Tenggara Timur 5 tahun setelah PS Melaka terbentuk dan kali ketiga terlibat dalam turnamen EPMC. Waduk Romane, Bodhi Rai Melaka Terima kasih telah menonton!